PENAMPILAN LUAR BIASA Penampilan luar biasa dipertunjukkan oleh Erling Haalan, ketika membantu Manchester City mengalahkan RB Leipzig di babak 16 besar Liga Champions. Saat itu, pemain asal Norwegia tersebut tampil on fire, tak tanggung-tanggung dia membuat seluruh dunia berdecah kagum kepadanya. Sempat dibuat kesulitan pada leg pertama ketika bermain di kandang RB Leipzig, tetapi di leg kedua Manchester City tampil kesetanan saat bermain di kandang sendiri. Ketika itu, hujan gol terjadi yang memaksa RB Leipzig menelan malu karena kalah telak 7 gol tanpa balas. Dalam hujan gol tersebut, ada nama Haalan yang tampil luar biasa. Sebab, dia menorekan total 5 gol di pertandingan tersebut. Alhasil Haalan menyamai perolehan gol Lionel Messi di babak fase gugur, ketika Messi sukses mencetak 5 gol juga ke gawang Bayer Leverkusen. Atas performa luar biasa dari Haalan tersebut, membuat dia mendapatkan nilai 10. Selain itu, Haalan juga sukses memantapkan namanya di puncak top skor Liga Champions dengan 10 gol, dia kini mengungguli perolehan dari Mohamed Salah yang mengoleksi 8 gol. Adapun dari segi gol dan pengumpan, Haalan sukses menjadi yang terbaik dengan diikuti oleh Mo Salah dan Mbappe yang memiliki nilai sama. Selain itu, ada rekor lainnya tercipta yakni, Haalan pada usia 22 tahun 236 hari, sang striker menjadi pemain termuda yang mencapai 30 gol dalam sejarah kompetisi tersebut. Catatan itu membuat Haalan mengungguli Kylian Mbappe, yang sebelumnya memegang rekor pada usia 22 tahun dan 352 hari, keduanya unggul jauh di depan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pada malam itu, Haalan juga merayakan sebagai pemain tercepat yang mencapai 30 gol, melakukannya hanya dalam 25 pertandingan, memecahkan rekor 30 pertandingan sebelumnya dari Ruud van Nistelruy. Tidak puas dengan memecahkan dua rekor, Haalan mencetak gol keempat di awal babak kedua. Catatan itu membuatnya sejajar dengan Tommy Johnson, untuk gol terbanyak yang dicetak dalam satu musim untuk Manchester City yakni 38 gol. Gol kelimanya, yang dicetak hanya beberapa menit kemudian, membuatnya langsung memecahkan rekor tersebut, yang sekaligus menjadikan sang striker sebagai pemain ketiga, dalam sejarah Liga Champions yang mencetak 5 gol dalam satu pertandingan.